Selamat pagi, disini kami mau mencoba menyajikan bagaimana cost efficiency dalam akusisi nasabah khususnya untuk industri perbankan. Nah, mungkin kita teman-teman sekalian lebih memilih hangout dengan teman-teman kita setelah jam kerja untuk merefresh pikiran kita setelah seharian bekerja. Namun mungkin ada teman-teman kita yang pada saat ketika kita sudah hangout, mereka sedang struggling dan memikirkan bagaimana cara mencapai target customer acquisition mereka. Dan hal ini mungkin menimbulkan tingkat kesetresan yang cukup tinggi, memikirkan bagaimana target itu harus tercapai setiap harinya. Dalam hal ini, sebagai telemarketer, mereka harus menghubungi potensial customer setiap hari untuk mencapai target dari pemasaran dan ini tentu saja harus dilakukan dalam waktu yang terbatas sesuai target dari manajemen. Hal tersebut tentu saja membutuhkan waktu biaya dan superdaya yang cukup besar, di mana berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa banking atau insurance menempati posisi ketiga dengan cost acquisition terbesar. Namun sebenarnya jangan khawatir, karena ketika kita memiliki data customer yang cukup besar, sebenarnya kita bisa menggunakan data tersebut untuk meng-improve dalam marketing kita. Kita bisa menganalisis profil dari customer untuk memprediksi apakah ke depannya mereka akan meng-improve produk yang terbawarkan atau tidak, apakah mereka akan mengajukan menjadi nasabah perbankan atau tidak, berdasarkan kajian yang sudah kita susun sesuai data set tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan salah satu solusi dengan predictive analytics, menggunakan key nearest neighbor ataupun naif bias, ataupun metode lain yang bisa mendukung analisis kita sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, menggunakan contoh data set, di sini kita bisa memprediksi keras dari customer tersebut, apakah dia nanti akan menjadi kelompok yang melakukan deposit atau tidak. Ada pun langkah-langkah yang kita lakukan dalam predictive analysis yang pertama itu adalah melakukan seleksi data, loading data yang sudah kita pilih, memproses data tersebut, lalu memilih variablenya, membuat modelnya, dan selanjutnya melakukan pengetesan atas model tersebut, dan melakukan diagnosa. Nah, dalam hal ini perbankan, insurans, ataupun keuangan sebenarnya memiliki data yang cukup besar, histori data yang cukup besar yang disimpan dalam data warehouse. Dan data ini tentu saja akan bertambah seiring dengan pertambahan setiap hari akusisi nasabah. Dengan contoh yang kami peroleh dari tegel.com, kami mencoba mendemonstrasikan predictive analysis menggunakan KNN Classifier. Dalam data ini, kita bisa lihat secara statistik, ekskriptifnya, beberapa gambaran untuk beberapa variable yaitu age, balance, day, dan selanjutnya. Di sini juga bisa dilihat median, mean, varian, standard deviation, dan coefficient dari masing-masing variable tersebut. Nah, sebelum ke predictive, kita bisa menganalisi menggunakan descriptive analytics. Yaitu kita bisa lihat salah satu contohnya adalah pekerjaan mana sih yang banyak menjadi nasabah untuk produk-produk perbankan kita. Ini mungkin tidak keseluruhan, tapi untuk beberapa produk kita bisa pilih-pilih pekerjaannya. Lalu, tidak hanya itu, mungkin bisa kita lihat juga, akusisi nasabah sebenarnya terbanyak pada bulan apa. Sehingga ini kita bisa memikirkan untuk pertimbangan alokasi marketing. Ataupun dari sisi status, apakah sebenarnya banyak yang nasabah kita merit, single, ataupun divorce. Selain itu juga, kita bisa melihat bagaimana korelasi antara variable yang satu dengan yang lainnya. Apakah saling berhubungan, dan seberapa kuat hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lainnya. Dari contoh data set kegel tersebut, kami melakukan analisa predictive analysis dengan akurasinya 80%. Hal ini, dengan tingkat akurasi 80% itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 80% dari predictive variable tersebut, kita bisa gunakan untuk mempreditas dari variable-variable itu, customer mana yang melakukan yes untuk deposit. Itu yang kita lakukan untuk di-calling, mengalokasikan resource, mengalokasikan channel marketing yang sesuai dengan strateginya. Dan tentu saja, hal ini bisa menghemat waktu dan biaya bagi perusahaan, karena kita sudah bisa mengalokasikan orang dan waktu yang tepat sesuai dengan target customer-nya. Dan ini tidak hanya bisa digunakan di industri perubahan, tapi bisa digunakan juga di industri-industri lainnya. Secara keseluruhan, dengan mengadopsi proper data mining technique, kita bisa mengidentifikasi polanya, trend-nya, dan relationship-nya antar data yang membantu kita untuk melihat, memforkas ke depannya, dan menganalisa strategi bisnis kita yang tepat, terutama untuk pendekatan kepada nasabah dalam hal ini untuk perbankan. Nah, demikian mungkin hal yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Jika terdapat pertanyaan, nanti dapat menghubungi kakamu. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.